Eh, gue ngeliat someone Hello everyone, kembali lagi semuanya dengan Mike Diablo Star Dan di video selanjutnya kita lagi bermain game Android Alpha Untuk kali ini atau episode kali ini kita lagi bermain game Resident Evil Mobile Edition So, ini adalah game Resident Evil Yang bisa kalian bainkan di Android kalian Tentunya ini bukan official dari Capcom-nya Atau membuat dari game Resident Evil-nya Ini adalah fan map Gimana kalian bisa bermain game ini di handphone kalian secara lancar And by the way, di video sebelumnya kita sudah bermain game ini Dengan update karakter yaitu Claire Redfile Dan selanjutnya Jill Valentine Dan yang lainnya juga Untuk episode kali ini bukan cuma karakter aja yang di-update Ada satu tambahan yaitu Arena Arena yang ada di Resident Evil 5 Itu keren banget So, langsung aja kita masuk ke dalam gamenya So, dari this guys Resident Evil Biohazard Atau Resident Evil Mobile Edition Untuk di versi ke-6 ini ada beberapa hal yang udah ditambahkan Dan juga pasti ada beberapa hal yang udah diperbaikin ataupun diganti Seperti animasi dari para Ganados Ganados adalah musuh-musuh atau masyarakat-masyarakat yang berubah jadi zombie Yang selanjutnya kalian bisa lihat disini More reaction when shooting the Ganados Jadi ketika kita menembak para zombie tersebut Reaksi mereka bakalan berubah lagi Seperti video sebelumnya itu reaksinya biasa aja Ini pake striker seharusnya lo mental anjir Untuk kali ini mungkin lebih wow atau lebih real ya guys ya Add the male attack Oke kita bisa pake episode sekarang Add headshot Oke kita bisa menembak kepalanya Karena di versi sebelumnya Kalo kita menembak kepalanya sama aja kita menembak badannya Jadi lama juga matinya gitu Gak kepala Badan Hitnya sama aja Correct the position of the arrow when impacting enemies Di versi sebelumnya ketika gue pake Jack Krauser Dan disitu gue pake panah ya Telepon gue pake panah Gue nembak kepala musuhnya Atau kepala dari Ganados Tiba-tiba yang kena lututnya Atau bokongnya Aneh banget ya Mungkin udah di fix untuk sekarang Dan selanjutnya ada new map Assemble of Resident Evil 5 Jadi ada peta baru namanya adalah Assemble Yang ada di Resident Evil 5 Dan musuh-musuhnya pastinya juga yang ada di Resident Evil 5 Jadi bukan Ganados aja New enemies Nah ini dia Majini And added the first boss on the map Assemble Oke Jadi di arena yang baru ini Itu ada bossnya Dan bossnya Wow banget Gak cuman paman Shinshaw Ini adalah boss pertama di game ini ya Sebelum kita play Kita liat dulu settingannya Kalo gak salah settingannya Ada yang berubah Atau ada yang ditambahkan Oke ini dia Anistropic filtering sekarang udah ada Anti-aliasing sekarang udah ada juga Fishing sekarang udah ada Shadows juga Jadi kalian mau aktifin apa tidak Terserah kalian Dan selanjutnya ada tekstur Grafik kita akan setting menjadi fantastic Oke Full kita coba full Apakah sanggup yang menggunakan M-Lotor Disini gue menggunakan M-Lotor Dan Shadows Heart Sisanya gue on-in Oke seperti itu aja Next kita play Dan disini ada karakter baru Yaitu Sipa Alomar Ini adalah karakter yang ada di Resident Evil 5 Ya guys ya Yang tentunya Chris masih ada disini And by the way Di video sebelumnya kita dapetin armor Di Leon S. Kennedy Oh masih tetap ya Armor RPG dia Hmm Apakah kalo misalnya Yang lain ada armor juga Kita coba satu per satu ya guys Oke Idle gak ada Chris Gak ada juga Chris Yeah Claire Gak ada Gak ada Jill Valentine Gak ada armor And next Jack Rouser Oh damn Untuk Jack Rouser Kita gak bisa ke arena yang kedua ya Misalnya disini gue menggunakan Ada Wong Itu gue bisa ke Assemble Sedangkan untuk pakai Jack Rouser Gak bisa Gak ada pilihannya Hmm Oke next Hmm Gak ada Rpd ya Dan langsung aja disini kita pakai Sipa Gak ada update armor ya Oke Assemble Dan dari this guys Kita udah masuk ke Resident Evil 5 Ini namanya Oke dari this guys Kita pakai cewek Namanya Sipa tadi Ini adalah karakter yang ada di Resident Evil 5 Dan musuh-musuhnya Iya Tentunya Musuh-musuh yang ada di Resident Evil 5 Para penduduk kampung Yang ada disini Hmm Kita tembak Oke Kalau misalnya kita tembak Kepalanya gimana Gue agak susah ya Karena ini pakai emulator Eh Gue nembak kepala loh Gue nembak kepala loh Gue nembak kepala loh Oh Kepalanya sekarang bisa hilang guys Sekarang bisa Headshot ya guys ya Apakah ada sesuatu yang baru Kita lihat di weapons Untuk weapons Sipa Disini ada pistol Sama Sniper Kayaknya ini Sniper Resident Evil 4 ya Kita equip Ya ini bener-bener Sniper yang ada di Resident Evil 4 Itu gue lupa namanya apa Hehehe Heads up Oke kita bisa pakai meh Gak ada pisau nya Ini Untuk Hourglass masih belum ada ya Jam pasir untuk menambah Waktu itu belum ada disini Jadi ini scope Yang biasanya Kalau kita pakai Rifle Scope yang di Snipernya Itu kagak guna Eh padahal Ini waktunya cepat banget ya Hehehe Hehehe Itu Waktunya cepat banget Bossnya masih belum muncul Kalau gue ke link Apakah ada patah Hourglass ya Jadi Biar cocok Kita pakai Chris Redfile aja Karena ini sesuai sama Semacam Story nya Dan dia disini Pakai UMP Hehehe Ada ibu Enggak salah Kita bisa bakalan Ketemu sama boss Disini Tapi bossnya mana ya Sempat habis waktunya Hehehe Kepalanya hilang Lucu banget ya Hilang aja gitu Enggak jatuh Enggak pecah Tuh gimana Tiba-tiba belum Hilang Apakah kita bisa Naik tangga Disini Oke Bisa ternyata Nice Hehehe Naiknya gak pake tangan Guys Siap Dia pake kaki doang Naiknya Turun bisa Oh Langsung turun Eh Masih hidup aja Kepala dia udah gak ada Masih hidup aja Sorry guys Kepala dia gak ada Kalau misalnya muncul Sesuatu di kepalanya Insya okey Allah Itu masih hidup Tapi tadi Ya Ya gitu Sebenernya disini Gue seneng banget Sama Jack Rouser Cuman Jack Rouser Cuman ada Satu map aja Disini Damn Oh ada Heartglass ternyata Gue baru tau Ada heartglass disini Dari tadi Kayak ngomong aja Untuk Heartglass Masih belum ada ya Jam pasir Untuk menambah Waktu itu Belum ada disini Oke Waktu gue nambah 60 detik Lumayan Kita searching Dulu Kita searching Searching Awal blast Tulu Enggak ada Di bawah sini Lu ngapain Turun di bawah Selokan Nanyi Dalam sini Biasanya Dalam Nah Kan Bener Lagi 30 detik Doang Headshot Eh Kebawah Oh Kalau kita nembak Kakinya Juga dia Bakalan Kayak Bincang Nice Rex Nice Animasinya Keren Ya Oke Udah Upgrade Banget Ini Eh Luruh Abis Ini Nggak bisa Otomatis Nisi Ya Otomatis Nger Reload Gitu Anjay Disniper Dua kali Nggak mati Mati Oke Bu Misi Gue mau cari Horgas Bentar Ini dia Oke 60 Lumayan Hey Banyak Banget Ayolah Susah Banget Eh Gue Ngeliat Someone Santai Banget Eh Papa Papa Bawa Apa Besar Banget Bentar Dia Santai Banget Ini Dia Bos Ini Dia Bos Nggak Mati Mati Pola Kontrol Susah Banget Eh Mati 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 Kuat Bet Dah Mati Mati Kenai Bibunya Perut Luan Yang ada Di Residen Evil Lima Ya Emang Residen Evil Lima Sih Bentar Maksud Gue Residen Evil Lima Yang Live Action Bener Enggak Senjatanya Kenapa Sih Gue Ngeker Gini Susah Banget Kontrolnya Sumpah Enaknya Main Di Android Aja Kalo Kayak Gini 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 Gak Enak Main Di Emulator Hanya 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 Cuman Gitu Doang Jangan Lo Santai Pelik Pelik Banyak Skor Juga Gak Banyak Dapat Sialan Banget Ayo Mana Kalian Perani Sama Cewe Sini Loh Buka KWM Eh Gue Bisa Naik Gok Samput Goblok Yes 2200 Ada Peringkatan So guys Untuk Video Kali Sampai Disini Saja Bagi Kalian Ingin Download Game Silahkan Cek Di Deskri Box Below Kalian Bisa Download APK Dan Untuk Ukuran Game Atau Ukuran APK Yang Sekarang Naik Lagi Kemarin Cuma 80 MB Sekarang 120 MB Karena Mungkin Ada Update Terbaru Itu Kan So guys This Is The end Of This Video Don't Forge To Like And Comment This Video Dan Jangan Lupa Juga Untuk Subscribe Tidak So Bermain Android So Stay Cool And See ya Tidak